Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya, Pak Eman Datu, salah satu pengampu di Man Dua Tuban Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang konsep pembelajaran Pada tab pertama tentang teks laporan hasil observasi kelas 10 Tujuan pembelajaran adalah siswa mampu menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi Kemudian menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari teks laporan hasil observasi Kemudian merevisi isi teks laporan hasil observasi dan menyusun teks laporan hasil observasi Menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi Apa sih laporan hasil observasi? Laporan hasil observasi adalah sebuah teks yang memberikan informasi secara umum, rinci, dan detail tentang suatu objek berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung Tujuannya adalah menyajikan informasi kepada pembaca mengenai sebuah kasus fenomena atau tragedi berdasarkan fakta yang terjadi Kemudian cirinya seperti apa? Cirinya yang pertama adalah mengandung fakta Kemudian bersifat objektif, ditulis lengkap dan menyeluruh Bersifat kekinian atau terbaru Kemudian yang terakhir adalah menambah pengetahuan atau wawasan pembaca Mengandung fakta Kalimat yang disampaikan benar adanya sesuai dengan kenyataan Contoh, COVID-19 merupakan bencana nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah Bersifat objektif Hal ini terbukti tidak adanya keberpihakan penulis terhadap hal-hal yang dilaporkan Contohnya, bisa kita baca sendiri Misalnya saat ini di dunia pendidikan tengah menghadapi masalah yang cukup sulit Di antaranya kurikulum yang belum dipahami sepenuhnya oleh guru-guru di sekolah Hal ini terbukti masih berlakunya kurikulum 2006 Untuk pembelajaran di sekolah Akibatnya guru yang menggunakan kurikulum 2006 tidak memahami kurikulum 2013 Tambah lagi konsep Menteri Pendidikan yang baru, Nadiem Makarim Tentang Indonesia Merdeka Belajar Hal ini juga membuat para guru makin gampang tentang pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan tantangan dari pakar guru Untuk meningkatkan bentuk pendidikan di Indonesia Ditulis lengkap dan menyeluruh Laporan hasil objekasi ditulis secara rinci dan detail Sesuai dengan pengamatan yang dilakukan oleh pemulis Contohnya Pertama, guru literasi IT adalah guru yang mampu mengetahui berbagai bentuk media dan etika Dalam memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran Kemampuan memahami teknologi untuk mencetak, mempresentasikan, dan mengakses internet Guru-guru ini ternyata sudah terbiasa dalam pembelajaran beserta didiknya dengan menggunakan media internet Pembelajaran secara online bagi mereka bukan hal yang luar biasa Bersifat kekinian Berita, kegiatan, atau pengamat yang dilaporkan merupakan sebuah fenomena terbanu yang harus ditetapi oleh pembelajaran Contohnya Laporan hasil observasi pembelajaran pada masa COVID-19 merupakan fenomena yang sedang terjadi saat ini Selanjutnya adalah menambah pengetahuan dan wawasan pembacanya Laporan ini memberikan pengetahuan wawasan pembacanya Contohnya Mewabahnya COVID-19 merupakan bencana nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah Karena penyebaran virusnya sangat cepat dan menyebabkan kematian Pemerintah berusaha menghambat COVID-19 ini dengan menghimbau masyarakat untuk melakukan fiskal distancing Serta bekerja, belajar, beribadah dari rumah Situasi ini merupakan hal baru bagi masyarakat Menurut rumah, para guru, orang tua, dan peserta didik Di sini, para guru ditutup untuk tetap dapat memberikan pembelajaran kepada peserta didik dengan melalui online Padahal para guru terbagi atas tiga golongan Yaitu golongan guru literat IT Golongan guru aliterat IT Dan golongan guru iliterat IT Fungsi laporan hasil observasi Fungsinya ada dua Yang pertama adalah laporan hasil observasi tentang objek ataupun benoma Fungsi untuk memberikan wawasan ataupun pengetahuan Memberitahukan kepada pihak berwenang atau terkait Suatu fakta-fakta yang ada di dalamnya Fungsi yang kedua adalah Laporan observasi tentang suatu kegiatan, perjalanan penelitian lapangan, penelitian laboratorium, dan sejenisnya Berfungsi sebagai sebuah bentuk pertanggung jawaban atas suatu kegiatan yang dilaksanakan penulisnya Kemudian kompetensi berikutnya adalah menganalisis isi dan aspek kebasaan dari teks laporan hasil observasi Yang pertama akan kita bahas adalah isinya Struktur teks laporan hasil observasi Strukturnya terdiri dari yang pertama Definisi umum Yaitu bagian yang ini yang memuat definisi Kelompok atau kelas Keterangan umum dan berbagai informasi Tambahan mengenai subjek yang telah diobservasi Pernyataan umum dapat diberisi informasi umum mengenai nama latin hewan, asal-usul tanaman, jenis kelompok, dan sebagainya Ciri kebasaan yang digunakan pada bagian ini biasanya menggunakan istilah khusus dalam bidang tertentu Sementara itu, definisi akan banyak menggunakan kata adalah dan merupakan penggunaan kata yang sebagai pembeda juga akan banyak ditemukan dalam kalimat definisi Kemudian, struktur yang kedua adalah definisi bagian Definisi bagian merupakan perincian bagian-bagian yang membentuk persatuan hal yang dilaporkan Misalnya merinci bagian-bagian tumbuhan dalam berupa diri kiri wisit bunga, kiri wisit akar, buah, dan sebagainya Jika yang dilaporkan berupa obyek, maka diskresi bagian berisi klasifikasi objek dari bagian dari berbagai segi dan diskresi manfaat suatu obyek hingga sepat-sepat khusus obyek Ciri bahasa bagian ini menggunakan kata khusus dan kalimat-kalimat yang menjelaskan Menggunakan istilah dalam bidang tertentu, menggunakan kata paku, dan kalimat efektif Kata sambung yang sering digunakan, yaitu dan selain itu, di samping itu, dari segi, dan lain sebagainya Kemudian struktur yang ketiga adalah simpulan Simpulan ini berisi ringkasan umum mengenai hal-hal yang dilaporkan Biasanya ini secara opsional, bisa ada dan juga bisa tidak ada Contoh tagnya, misalnya kasus COVID-19 Virus Corona atau SARS-CoV-2 merupakan virus yang pertama kali diidentifikasi pada tahun 2019 Wuhan, China, di mana infeksi dari penyakit ini disebut COVID-19 Dilasir dari corona.jakarta.co.id COVID-19 Merupakan penyakit yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan Dan radang paru yang disebabkan oleh infeksi salve-2 Gejala yang muncul beragam dari infeksi penyakit ini juga beragam Mulai dari seperti gejala bulu, biasa seperti batuk biasa Nyari tenggorokan, nyari otot, seperti kepala sampai yang berkomplikasi berat Seperti pneumonia atau sepsis atau bahkan bisa tidak bergejala sama sekali Meskipun sudah setahun lebih dari virus ini ditemukan sampai saat ini Per 17 Februari 2021 kasus baru Orang yang terinfeksi COVID-19 ini masih berlanjut Bahkan di Indonesia per 17 Februari 2021 Terdapat sepanyak 10.029 kasus baru Dengan total lebih dari 1,23 juta kasus Dapat disimpulkan bahwa keadaan tidak kian membaik Atau bahkan semakin parah jika dibandingkan dengan tahun 2020 Hal ini membuktikan bahwa baik dari pemerintah Mau terutama dari masyarakat harus bekerjasama Dan sangat berperan penting dalam memutus rantai virus ini Agar pandemi ini bisa berakhir Itu adalah salah satu contoh dari teks laporan hasil observasi Yang parah ke pertama tadi berubah bagian-bagian umum Kemudian yang parah ke ketiga yang berjetak kuning Ini berbagian-bagian yang dihujuskan Kemudian yang ditak putih ini merupakan kesimpulan Sifat teks laporan hasil observasi Yang pertama adalah informatif Kemudian komunikatif dan objektif Informatif memberikan informasi yang berguna Mengenai objek yang diamati kepada pembaca Komunikatif menggunakan bahasa yang seolah-olah Membuat kita sedang berkomunikasi dengan teks tersebut Agar isi laporan dalam teks lebih mudah dimengerti Kemudian objektif laporan tersebut harus faktual dan benar-benar terjadi Kaitan kebahasaan teks laporan hasil observasi Yang pertama adalah banyak menggunakan kata benda Banyak menggunakan kata pengelompokan Banyak menggunakan kata-kata istilah Banyak menggunakan kalimat deskripsi Banyak menggunakan verba relasional Banyak menggunakan verba aktif Tentang alam Menggunakan paragraf dengan kalimat utama Yang berupa informasi utama Kemudian banyak mengandung kalimat definisi Mengandung kalimat deskripsi Dan mengandung kata sifat Yang terakhir adalah banyak menggunakan konjunksi Kemudian kompetensi dasar selanjutnya adalah Langkah-langkah merestek laporan hasil observasi Bagaimana langkah-langkahnya Langkah-langkah teks laporan hasil observasi adalah Yang pertama Menentukan topik masalah yang akan diamati atau diteriti Kemudian yang kedua Merencanakan cara menyelesaikan masalah Yang ketiga Melakukan pengamatan sesuai dengan masalah yang ditentukan Yang keempat adalah meneliti ulang hasil pengamatan Dan yang kelima adalah membuat kerangka hasil pengamatan Selanjutnya adalah menyusun laporan hasil observasi Dan yang terakhir adalah Meribisi atau membenahi atau menyunting Tek laporan hasil observasi Selamat berlatih Semoga sukses Bagaimana kelanjutannya Nanti akan kita bahas bagian-bagian Sesuai dengan kompetensi Yang akan kita ikuti selanjutnya Oke Sampaikan salam saya kepada orang tua Tetap semangat Selalu Saya kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh